Selain logistik di mobil, tadi salah satu andalan HT ya Bu? Ya. Kemana-mana selalu bawa HT, kita juga ada foto Bu Risma, kemanapun pergi selalu dengan HT. Itu fungsinya apa sesungguhnya HT itu? Sebetulnya itu murah meriah ya. Ini Bu, HT. Dan mudah. Ini Bu lagi menyamar menjadi apa nih Bu? Enggak, ini pas kebakaran ini. Ada kebakaran di satu rumah. Ibu ikut turun langsung kebakaran? Kadang-kadang apa namanya, saya harus ngatur strategi. Jadi kamu dari atas, kamu dari sini, dari sini kepung ngapi, dari sini gitu. Seperti itu. Tapi kalau sudah enggak telatan ya saya narik-narik selang juga gitu. Ibu narik selang sendiri? Iya. Kuat Bu ya? Ya kuat. Soalnya dulu ceritanya kan pendaki gunung betul ya Bu? Iya. Pendaki gunung. Saya pendaki gunung. Jadi kalau narik selang aja sih kecil ya Bu? Dan HT memang itu menjadi wajib semua jajaran? Iya, semua yang di lapangan pegang HT. Saya sekali ngomong itu kan semua dengar kalau pakai HT. Jadi kalau misalkan begini, misalkan itu tidak boleh misalkan nyapu, tidak boleh buang saluran gitu. Itu semua dengar gitu. Jadi nanti kalau ada begini, apa harus dilakukan? Wali kota juga mengurusi sapu sampah itu juga tugas wali kota? Iya. Iya, iyalah. Yang ada di kota urusan saya. Semua, sampai sampah di gold, sampai semuanya, semua diurus-urus mah? Iya lah. Nah kalau hujan, kalau bikin apa namanya banjir kan dampaknya juga ke saya. Ibu, selain HT, ada juga teknologi. Baru-baru ini saya tahu Surabaya mendapatkan penghargaan dan akan juga mendapatkan penghargaan karena menggunakan teknologi untuk memastikan pelayanan prima ke masyarakat. Persisnya gadgetnya seperti apa? Kalau boleh saya ditunjukkan Bu. Jadi ini, di dalam ini saya bisa lihat kondisi Surabaya real saat ini. Seluruh Surabaya bisa saya pantau ini, seperti ini. Oh itu CCTV ya Bu? Iya, CCTV semua terpantau. Kemudian seluruh surat-surat itu juga masuk di sini. Jadi kalau saya suruh surat apapun yang ada di Surabaya yang masuk hari ini, itu masuk ke sini sehingga saya bisa kirim surat saya dimanapun, saya merentahkan melalui ini bisa. Semuanya bisa? Tidak perlu secara fisik wali kota ada? Tidak, saya jarang sekali rapat malahan. Kita bisa ngomong dengan lain. Kita bisa ngomong dengan lain. Wih, canggih dengan lain. Dan ini real time ya Bu? Real time ini. Kemudian dokumen-dokumen yang masuk juga itu selalu diambil? Iya, dokumen di sini ada namanya, kita ngomongnya surat, elektronik surat. Jadi semua masuk ke sini. Jadi saya bisa baca surat dari sini. Dan di posisi memo-memo juga? Di posisi bisa di sini. Di posisi bisa di sini. Jadi tidak ada masalah di Mata Najwa pun, imu bisa sambil kerja tidak bisa, imu bisa tidak terlalu merasa bersalah ini mengundang oleh kota. Saya pernah bisara di depan ini, di Jakarta ada kebakaran. Nah kemudian saya bisa lihat gedung itu, karena yang terbakar. Kan sekarang saya meniti, kamu berapa menit selesaikan kebakaran itu kan, berapa menit dia nyampe, karena itu nanti akan mempengaruhi polisi saya gitu. Misalkan, oh ternyata lama, kenapa lama? Ada misalkan jahatnya tercabung-cabung, berarti saya harus bangun lagi pos di situ gitu, supaya tidak terlalu jauh. Kemudian, berapa lama dia madamkan? Jadi ada dua, berapa lama dia mencapai, kemudian berapa lama dia madamkan? Nah, saya bisa pantau ini, saya ngomong tujuh menit Bu Chandra ya. Saya ngomong kedua. Bu Chandra ini kepala? Kepala Dinas PMK, madam kebakarannya perempuan. Yang susah-susah kasih perempuan. Yes, setuju, yang susah-susah kasih perempuan. Jadi, selain memantau, Anda mengambil kebijakan pun berdasarkan kasus tertentu, yang kemudian Anda lihat, Anda evaluasi. Jadi, ini bisa saya lakukan. Jadi, misalkan gini macet ya, di sini ada antrian panjang gitu. Saya pakai HT saya, saya ngomong, di sini tolong ditarik gitu. Ditarik itu namanya izonya diperpanjang gitu. Sehingga nanti yang sepi itu merahnya agak tertahan. Jadi, ngatur lalu lintas juga ini? Iya, ini bisa ngatur lalu lintas ya. Ini juga bisa saya zoom, saya bisa lihat plat nomernya. Jadi, kalau ada misalkan dia tabrak lari gitu, kita bisa lihat itu. Luar biasa. Ini yang membuat anak-anak kita sendiri? Iya, anak-anak kita sendiri. Di Surabaya? Luar biasa. Kita kasih kemampuan. Bu Risma, tapi yang kerap orang ingat juga dari sosok Kuali Kota Surabaya ini, teman-teman, adalah ketika Ibu terkadang suka galak gitu, Bu. Iya. Bukan suka, sering. Oh, sering. Saya sudah agak halus tuh milihnya suka, tapi diakui sering. Dan kita ada beberapa cuplikan Ibu marah-marah. Kita lihat ya, Bu. Ini gambar yang berikut ini. Ya, apa caranya bangun? Siapa yang bisa dijelaskan ke saya? Kalau saya ngomong sudah salah ini. Kalau tidak dikongkan, tak berhenti, kan? Sebentar tuh, sebentar. Itu kami, Pemkot yang bayar. Hei, Pemkot yang bayar. Kalau lari ke sana, itu Pemkot lebih bayar, lebih murah. Ngerti maksud saya? Jurasinya sampai kapan? Besoknya pasti ada. Hari ini saya ke sana. Lihat dulu, saya semua. Lihat. Saya semua. Sekian puluh tahun kami bikin itu. Kerti nggak? Itu semua orang layak. Ibu, kalau sudah marah-marah kencang seperti itu, biasanya lanjutannya apa sih, Bu? Ya, habis itu ya lupa udah. Habis marah yaudah. Pokoknya dia sudah tahu. Apa namanya, dia sudah tahu salahnya. Udah lupa habis itu. Jadi begitu marah, selesai di situ. Selesai, udah selesai. Kemudian berlanjut ke persoalan berikutnya. Kalau perlu ya marah lagi. Iya. Tapi, apa namanya, ibu rasa itu terkadang efektif? Ketika memarahi seperti itu, itu terkadang justru orang memang perlu dimarahi sekencang itu? Itu biasanya kalau salahnya itu menyangkut. ada dampaknya nanti merugikan orang lain. Saya pasti marah kalau itu. Tapi kalau sepele-sepele, biasanya malah saya kerjakan sendiri. Banyak sekali kejadian, saya datang duluan. Tapi saya nggak marah, karena saya tahu memang itu belum waktunya masuk. Tapi kalau soal pekerjaan, kemudian itu menyangkut nanti merugikan masyarakat, saya marah betul. Jadi, ada saatnya sebagai teman. Ada saatnya saya harus marah. Dan itu sering. Kalau nggak boleh masuk, saya tutup ini. Saya gitu. Jadi, ibu masuk ke diskotik? Iya. Goyang-goyang dikit nggak? Enggak.